Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memastikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR dilakukan secara penuh pada tahun ini dan akan dibayarkan H-10 sebelum lebaran. Namun, tenaga honorer dipastikan tidak akan menerima THR. Dilansir dari situs resmi Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi atau PANFB, Sabtu 16 Maret 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANFB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa penerima THR antara lain pegawai negeri sipil atau PNS, calon PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Yang menerima adalah honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK, jelas Anas dalam konferensi pers di Gedung Juanda Kemenke. Selain itu, penerima THR juga termasuk prajurit TNI dan Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, Dewan Pengawas KPK, Hakim Adhoj, dan pimpinan anggota DPR. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANFB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah sedang dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan peputaran ekonomi masyarakat. THR juga akan diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Pensiunan prajurit TNI termasuk penerima tunjangan bersifat pensiunan prajurit TNI dan penerima tunjangan pokok prajurit TNI sesuai dengan ketentuan peraturan pembundang rundangan yang berlaku. Sementara itu, pensiunan anggota Polri termasuk penerima tunjangan bersifat pensiunan anggota Polri dan penerima tunjangan pokok anggota Polri juga sesuai dengan ketentuan peraturan pembundang rundangan yang berlaku mengenai hak-hak anggota Polri.